Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urib.info Dalam video ini akan dibahas tentang cara menentukan bilangan oksidasi atom dalam molekul organik Jadi khusus bilangan oksidasi atom molekul organiknya Ini akan dijelaskan dengan menggunakan gambar struktur lewis Sehingga bisa diterima secara logis karena didasarkan pula pada data keelektronegatifan suatu unsur Istilah-istilah yang digunakan dalam video ini ada EV Itu singkatan dari elektron valensi suatu atom ES elektron sekitar atom Kemudian setiap satu garis ikatan antara dua atom itu sama dengan dua elektron Jadi setiap atom menyumbang satu elektron untuk membentuk ikatan dengan atom yang lain Bilangan oksidasi C dalam molekul metana Kita ingat C itu adalah golongan 4A sehingga elektron valensinya adalah 4 Sedangkan H golongan 1A elektron valensinya 1 Boleh karena itu keelektronegatifan C jauh lebih besar dibandingkan H Ketentuannya nanti atom yang lebih elektronegatif akan menarik elektron ikatan ke arahnya Sehingga atom yang kurang elektronegatif seolah-olah kehilangan elektron yang disumbangkan dalam perikatan Kita simak yang ini Nah ini ada ikatan antara C dan H Elektron diantara C dan H itu tertarik lebih kuat ke C Karena C keelektronegatifannya lebih tinggi Sedangkan H akan kehilangan elektron Ini seolah-olah H kehilangan elektron atau tarikan atau elektron diantara C dan H itu tertarik lebih kuat ke C Sehingga kita bisa menentukan belangan oksidasi C Itu sama dengan elektron valensi C dikurangi elektron yang ada di sekitar atom C Ini totalnya kan ada 2 setiap ikatan Karena ada 4 ikatan berarti sekitar atom C menjadi 8 Sehingga belangan oksidasi C sama dengan 4 dikurangi 8 sama dengan min 4 Karena H sudah tidak lagi memiliki elektron di sekitarnya Karena ketarik ke C Maka belangan oksidasi H sama dengan elektron valensinya yaitu 1 dikurangi 0 Yaitu sama dengan plus 1 Selanjutnya belangan oksidasi C dalam molekul propana Ketentuannya masih sama seperti yang sebelumnya Jadi C itu lebih elektron negatif dibandingkan H Sekarang kita lihat Karena C lebih elektron negatif dibandingkan H Maka elektron diantara C dan H ditarik lebih kuat ke C Sedangkan elektron yang diantara atom C Diantara sesama atom C Ini nanti akan dibagi 2 Jadi kalau ini ada 2 elektron Maka 1 tertarik ke C yang sebelah kiri Nanti satunya lagi tertarik ke C yang sebelah kanannya Di sini ada 2 atom C yang berbeda Yang diujung dengan diujung ini sama Makanya diberikan warna yang sama Kita akan hitung atom C Bilangan oksidasi atom C sama dengan 4 elektron valensinya dia Karena golongan 4A Dikurangi yang ada di sekitarnya Yang di sekitarnya ini sama dengan 7 Didapat dari 2 di ikatan yang ini dan 2 di ikatan ini 2 ikatan ini dan 1 ikatan antara C dan C Karena dibagi rata tadi ya Sehingga total yang ada di sekitarnya menjadi 7 Oleh karena itu biloks C sama dengan 4 dikurangi 7 sama dengan main 3 Itu untuk C yang berwarna merah Selanjutnya untuk atom C yang berwarna hitam Atau C yang di tengah Ini kalau kita lihat Ikatan yang ini ketarik ke C Ikatan yang ini ketarik ke C Ini mendapatkan 1 elektron dari masing-masing ikatan di kanan kirinya Sehingga kalau kita hitung Bilangan oksidasi C sama dengan elektron valensinya Dikurangi yang ada di sekitarnya Sehingga hasilnya adalah min 2 Yang sekitarnya ini tadi kan Ini 2 Ini 2 Ini 1 Ini 1 Sehingga sama dengan 6 Karena itu nilainya adalah 4 dikurangi 6 sama dengan 2 Secara otomatis sesuai dengan ketentuan H itu bilangan oksidasi nya sudah pasti adalah positif 1 Lanjut Bilangan oksidasi atom-atom dalam molekul urea Strukturnya seperti yang ada H golongan 1A C golongan 4A N golongan 5A O itu golongan 6A Kemudian perbandingan ke elektronegatifan O itu lebih elektronegatif dibandingkan C N elektronegatif dibandingkan C Sedangkan N juga lebih elektronegatif dibandingkan C Berbandingkan H Karena itu kalau kita simak satu-satu Kita lihat bagian sisi sebelah sini Bilangan oksidasi O disini akan menjadi minus 2 Mengapa? Karena elektron valensi O Disini kan sama dengan 6 Kemudian yang ada di sekitarnya Yang dilingkupi ini sama dengan 8 Jadi 6 dikurangi 8 Hasilnya adalah min 2 Selanjutnya untuk N Ini berengan ini ya Disajikan berengan karena strukturnya Kembar kanan-kiri ini Sekarang kita simak untuk N Bilangan oksidasi N Itu bisa didapat dari Elektron valensinya yaitu 5 Kemudian dikurangi Berapa elektron yang sanggup ia tarik Yang dia tarik Ini ada 6 Kemudian ada pasangan elektron bebas Sehingga nilainya Atau bilangan oksidasi N Sama dengan min 3 5 dikurangi 8 8 itu didapat dari ini Tari tarikannya ini 2, 2, 2 Jadi 6 ditambah 2 lagi 8 Jadi elektron sekitarnya menjadi 8 Hasilnya akhirnya Bilang N diketahui Sama dengan min 3 Oke sekarang bagaimana dengan C C ini tadi Elektron yang ada di sekitar C Semuanya ditarik ke atom-atom Yang lebih elektron negatif Yang berikatan dengan dirinya Sehingga C tidak ada lagi Elektron yang ada di sekitarnya Maka elektron valensinya Dikurangi 0 Nilainya adalah Plus 4 Oke sekarang Bilangan oksidasi atom-atom Dalam CH3CHOH COOH Ketentuannya masih sama ya Sekarang kita lihat Bilangan oksidasi atom C Yang di sini Bilangan oksidasi nya adalah Min 3 Kita bisa semakin cepat Kalau kita sudah terbiasa nantinya Jadi Kenapa dapatkan min 3 Karena elektron valensinya 4 Kemudian di sekitarnya ini kan Sama dengan 7 2 4 6 1 Ingat C dengan C berikatan Berarti dia Akan dibagi 2 elektronnya Dibagi rata Makanya ini totalnya menjadi 7 Yang ada di sekitar C 4 dikurangi 7 Sama dengan min 3 Kemudian C yang di tengah Berarti kan di sini Ada elektron yang ditarik ke U Sementara yang ada di kanan-kirinya tadi Ini dibagi 2 Sehingga ini mendapatkan 1 1 Dan dapat suple lagi Atau tarikan elektron di antara C dan H Jadi total yang ada di sekitarnya menjadi 4 Oleh karena itu Bilangan oksidasi C Sama dengan 4 Dikurangi 4 Nilainya 0 Bisa saja bilangan oksidasi Dalam atom yang berikatan itu nilainya 0 Karena ini dalam Molekul organik Kemudian C yang di sini Bilangan oksidasi C yang ada di sini Kalau kita simak C punya 4 elektron valensi Ditarik ke U2 Ditarik ke U yang di bawah ini Habis ya kan Jadi kesana habis Kesana habis Sehingga dia hanya punya sisa 1 Yaitu pembagian dari Antara C dan C ini Makanya di sini Bilangan oksidasi C Sama dengan 4 Dikurangi 1 Nilainya adalah Plus 3 Untuk oksigen Karena dalam senyawa organik Biasanya nilainya adalah Min 2 Tidak hitung pun Kita akan tahu Sedangkan untuk H Bilangan oksidasi nya Selalu Plus 1 Ini yang terakhir Bagaimana cara menentukan Bilangan oksidasi atom-atom Dalam molekul berikut Caranya ya sama saja Yaitu kita membandingkan Mana yang lebih elektronegatif Yang lebih elektronegatif Maka dia akan menarik Elektron lebih kuat ke dirinya Sehingga dia mendapatkan Tambahan elektron Di sekitarnya Dari pasangan elektron Berikatan Di antara 2 atom Yang berdekatan dengannya Kita cek N N lebih elektronegatif Dibandingkan H dan C Oleh karena itu Yang ada di sekitarnya Yang akan ditarik kuat ke dirinya Sehingga Bilangan oksidasi N Di sini Sama dengan 5 Dikurangi 8 Hasilnya adalah Min 3 Ini kan ada 3 ikatan Berarti sama dengan 6 Ditambah pasangan elektron Bebas Itu yang sekitarnya 8 ya Sehingga nilainya Min 3 Kemudian oksigen Ini tidak usah dihitung Kita sudah tahu Nilainya adalah Minus 2 Kemudian CH3 CH3 ini Kalau kita hitung Untuk C Khusus C Bilangan oksidasinya Selisih dari Elektron valensi Dengan yang dia sanggup tarik Yang ditarik ini kan 7 ya Ini kan ada 2 2 2 6 Ditambah separuh dari ini Berarti 7 4 Turangi 7 Negatif 3 Lanjut Untuk O disini Ini tidak usah kita hitung Nilainya jelas Min 2 Sekarang kita hitung Bilangan oksidasi S Kita tinjau dulu S memiliki Kelektron negatifan Yang lebih tinggi Dibandingkan C Sehingga Elektron ikatan Antara C dan S Ketarik lebih kuat Ke S Dengan demikian S memiliki elektron di sekitarnya Dapat pasokan 2 elektron Di antara C dan kirinya Sehingga Bilangan oksidasi S Dapat dihitung Elektron valensinya 6 Dikurangi elektron di sekitarnya Sehingga hasilnya Plus 4 Kemudian C yang sebelah sini Yang ada di sekitarnya Ini dibagi 2 ya Berarti ada 3 Berarti nilainya adalah 4 dikurangi 3 Plus 1 Kemudian yang di sini Ini kalau kita lihat 2 2 1 5 4 dikurangi 5 Minus 1 Kemudian berikutnya lagi Yang ini 4 dikurangi 1 2 3 Berarti ada plus 1 Lanjut Yang sisi sini Ini sama Dengan yang sebelahnya ya Jadi nilainya plus 1 Nah yang ini Agak sedikit beda Kalau di sini Bilangan oksidasinya Karena yang di sini Terikat 3 atom P yang lain Maka bilangan oksidasinya Menjadi 0 Yang ini Bilangan oksidasinya Menjadi Negatif 1 Oke hanya seperti itu Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa pada Tutorial kimia berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton